Bagaimana sikap seorang salafi mensikapi murid-murid da'i sururi yang taklim kepada kita Tergantung kalau kamu melihat, tahu dia mungkin tertipu kepada mereka Ya awam mungkin tidak tahu menau justru kesempatan untuk dinasehati Diarahkan dengan baik bahwa yang mereka ada padanya itu penyimpangan Tentunya melihat situasi dan kondisi kapan itu kamu bisa sampaikan padanya Karena kita pun diajari, tidak semua yang kamu ketahui bisa kamu sampaikan Dan tidak semua yang disampaikan pun disampaikan di setiap waktu Nanti awal kamu ketemu dengan dia baru juga dia pertama datang Langsung kamu hujani dengan ini itu Ya lari dia Kamu ambil hatinya, insyaallah dari mana ini itu Agar dia simpati kepada sunnah, kepada hak Nah, kamu arahkan kepada yang baik Agar kita tidak pula menjadi orang yang membuat lari orang lain dari da'wah Bolehkah kita membaca terjemahan ulama Terjemahan ulama ahlu sunnah yang diterbitkan oleh sururi Diterjemahkan oleh sururi mungkin Atau hijbi Hukum asalnya mereka kita su'ubam Tidak amanat Dalam penerjemahan Itu hukum asalnya Nah Kalaupun kitab itu kitab ahlu sunnah Kitab para ulama kita Tapi karena penerbitnya atau Penerjemahnya dari mereka Hijbi Kita tidak bisa berikan amanat kepada mereka Dan sekian bukti Menunjukkan ketidak amanatan mereka Ada beberapa potong penjelasan yang dibuang Tidak diterjemahkan atau dibelokkan Karena tidak sesuai dengan Keyakinan mereka Makanya Hukum asalnya kamu jangan beli Jangan baca terjemahan-terjemahan mereka Bukan karena itu kitab ahlu sunnah Tapi karena penerjemahnya atau penerbitnya Dan alhamdulillah saudara kalian Dari salafiin Dari ahlu sunnah Banyak yang punya penerbit Punya penerjemah Hal itu mencukupi insyaallah Dari ahlu sunnah Dari ahlu sunnah Dari ahlu sunnah Ada seorang ikhwah yang berkata Biar ngaji Disururi tapi kalau Tauhidnya lurus Masih lebih baik daripada salafi Tapi tauhidnya belum benar Aku jarang mengaji Yang penting sekarang ngaji Tauhid aja dulu jangan ngurusi fitnah Dan kamu sedang dalam fitnah Kalau akhidat kamu lurus Tidak akan kamu belajar kepada sururi Kamu sedang dalam fitnah Kalimat ini syubhad Walak wal barok Kepada siapa kamu benci Kepada siapa kamu cinta termasuk akhidat Kif kamu ambil Dan kamu belajar dari mereka Tidak benar Disisi lain Yang ahlu sunnah Yang salafi Namun mungkin ada kemalasan padanya Juga harus berbenah diri Yang kurang semangatnya Dalam belajar Dalam mengaji Mungkin tersibukkan dengan duniawi Atau yang lain Membenahi dirinya Tidak sepantasnya Tidak sepantasnya dia demikian Tentunya dia harus menjadi contoh Bagi yang lain Harus lebih baik Dalam semangat Tolabul ilmnya Belajarnya Tidak mengurusi fitnah Ini juga Kesesatan Orang hanya dituntut Belajar ilmu Belajar kebenaran Tidak usah mengurusi fitnah Tidak usah mengurusin Akhirnya dia terjatuh Dalam fitnah Dalam kejelekan Dalam keadaan dia tidak sadari Karena dia tidak mau pelajari Karena dia tidak mau mengerti Apa itu fitnah Apa itu bencana Dalam agamanya Makanya orang yang arif Mempelajari kejelekan Untuk dia bisa selamat Darinya Sebagaimana Huthayfah Bertanya kepada Rasul S.A.W Tentang keberangkatan Ke Saudi dan Yaman Saya tidak ikut Beberapa ikhwah Para Ustadz yang Kesana Dan Terakhir Yang saya ketahui Ustadz Qamar dan Ustadz Afif Hafidhahum Hafidhahumullah Telah menulis di Salafior Aidi Hasil Berjalanan mereka Hadahumullah Naktafi ilahuna Wassalallah Al-Nabina Muhammad Walhamdulillah Al-Hukab Al-Nabina Muhammad Terima kasih.